Kisah penangkapan Kolonel Sidik yang saat itu jadi penuntut di Mahkamah Militer Luar Biasa ini jarang sekali terungkap. Peristiwa ini terjadi pasca peristiwa gerakan 30 September atau dikenal dengan G30 SPKI. Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk mengadili para pelaku yang terlibat dalam G30 SPKI. Sebuah gerakan yang disebut sebagai upaya makar atau pengkhianatan untuk merebut kekuasaan yang sah. Seperti apa ceritanya? Lalu siapa Kolonel Sidik? Perwira penuntut di Mahkamah Militer Luar Biasa yang kemudian ditahan ini. Dan karena apa dia ditahan? Cerita ini menarik. Karena sebagai penuntut, Kolonel Sidik adalah perwira yang ditugaskan untuk menuntut hukuman bagi para pelaku yang diseret ke muka Mahkamah Militer Luar Biasa. Kenapa dia ditangkap? John Rusa dalam buku, Dali Pembunuhan Masal Gerakan 30 September. Yang disusunnya mengungkapkan, dalam kesaksiannya pada Juli tahun 1967 di depan Mahkamah Militer Luar Biasa, Syam Kamaruzaman, ex-ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, PKI, menyebut Kolonel Sidik sebagai perwira progresif, yang biasa bertemu dengan Biro Khusus PKI yang dipimpinnya. Pengakuan Syam Kamaruzaman ini tentu saja sangat mengejutkan, karena pada waktu itu Kolonel Muhammad Sidik Kardi adalah penuntut untuk Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Maka, setelah Syam mengungkapkan hal itu, hanya beberapa pekan kemudian, Kolonel Muhammad Sidik Kardi pun ditangkap. Dia ditangkap pada bulan Agustus tahun 1967, lalu dipenjarakan selama 12 tahun. Dalam bukunya, John Rusa mengaku sempat mewawancarai Kolonel Muhammad Sidik Kardi pada tahun 2000. Tapi John Rusa mengaku ketika mewawancarai Kolonel Muhammad Sidik Kardi, dirinya belum membaca soal kesaksian Syam Kamaruzaman yang membuat Kolonel Sidik ditangkap dan ditahan. Saya kebetulan mewawancarai Kolonel Sidik pada tahun 2000 sebelum saya membaca kesaksian Syam. Sidik menganggap bahwa ia ditahan karena ia menolak bekerja sama dalam usaha menuntut Presiden Soekarno. Kolonel Muhammad Sidik tidak menyebut tuduhan Syam. Ketika wawancara, tulis John Rusa dalam buku. Dali pembunuhan masal gerakan 30 September yang disusunnya. Padahal kata John Rusa kesaksian Syam Kamaruzaman di depan mahkamah militer luar biasa tentunya merupakan faktor di balik penahanannya. Sayang Sidik meninggal. Sebelum saya bisa mewawancarainya lagi ungkap John Rusa dalam buku berjudul Dali pembunuhan masal gerakan 30 September yang ditulisnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.